Intro Aksi demonstrasi yang terjadi di depan Istana Negara pada tanggal 21 Mei lalu berujung ricuk dan menyebabkan 7 orang anggota HMI MPO mengalami luka-luka. Bentrokan ini terjadi antara himpunan mahasiswa Islam MPO Cabang Jakarta dengan aparat kepolisian yang berjaga. Aksi tersebut merupakan aksi kebebasan masyarakat untuk berpendapat di muka umum oleh seluruh warga Indonesia termasuk di dalamnya mahasiswa. Tua umum HMI MPO Zuhad Aji Firman Toro menyampaikan klarifikasi terkait dengan kericuhan yang terjadi dalam aksi tersebut. Zuhad Aji juga menegaskan bahwa HMI MPO pun tidak pernah meminta kapolri atau kepala bin untuk segera turun dari jabatannya. Melihat perkembangan terakhir pasca aksi solidaritas rentak yang disuruhkan oleh PBHM MPO pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018, penting kami sampaikan bahwa instruksi tersebut lahir atas dasar kesadaran pentingnya jaminan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam alam demokrasi sebagaimana amanat reformasi 1998 yang tercederai dengan terjadinya dugaan aksi represif yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian. Untuk itu, kami perlu sampaikan hal sebagai berikut pertama, bahwa PBHM MPO tidak mentolerir segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh siapapun dan dengan alasan apapun terhadap aksi-aksi penyampaian pendapat di muka umum oleh seluruh warga negara Indonesia, termasuk dalamnya mahasiswa. Yang kedua, PBHM MPO meminta kepada pihak Kepolisian untuk menyelesaikan kasus tindakan represif yang diduga dilakukan oleh Oknum Kepolisian terhadap peserta aksi demonstrasi yang dilakukan oleh HMI MPO Cabang Jakarta pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 di depan Istana Negara. Ketiga, bahwa aksi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 di depan Istana Negara adalah aksi yang dilaksanakan oleh HMI MPO Cabang Jakarta. Empat, bahwa tidak ada korban jiwa dari kader HMI MPO dalam insiden di depan Istana Negara tersebut. Yang kelima, PBHM MPO tidak meminta Kapolri dan Kepala BIN untuk berhenti dari jabatannya, tetapi meminta Kapolri mengusut tuntas Oknum pelaku tindakan represif tersebut. Sekali lagi, yang menuntut Jokowi JK turun itu teman-teman HMI MPO Cabang Jakarta. Jadi tepatnya teman-teman Jabang Jakarta yang mungkin lebih pas untuk menjawab itu. Karena PBHM sendiri tidak menginstruksikan, tidak untuk turunkan Jokowi. Ya, kami berharap ke depan, terutama terkait dengan aksi kemarin, satu, polisi yang profesional, yang kedua, kita semua sebagai warga masyarakat, mahasiswa, mudah-mudahan tetap menjadi orang yang kritis. Tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar, termasuk kemarin kita belajar dari pengalaman kabar yang kurang pas. Ada dikabarkan ada yang meninggal dunia dan sebagainya gitu. Padahal, sekali lagi kami sampaikan tadi, aksi yang dilakukan pada hari, eh maaf, tidak ada korban jiwa dari kadar HMI MPO dalam aksi yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 21 Mei, teman-teman negara gitu. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.